Saudara, gas LPG melon atau gas berukuran 3 kg meledak dan kembali mendalan korban. Kali ini terjadi di kawasan Ngamprah di Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat ledakan ini, satu bangunan rumah hancur dan tiga orang menderita luka bakar. Rumah keluarga Bambang di kampung Bunisari, kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, hancur rata dengan tanah akibat meledaknya tabung gas LPG berukuran 3 kg. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi seluruh penghuni rumah yang berjumlah tiga orang menderita luka bakar. Bahkan Bambang menderita luka bakar 70% di sekujur tubuhnya dan dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Sementara kedua anak Bambang selamat dari maut dalam peristiwa ini dan hanya menderita luka ringan. Peristiwa ini bermula saat penghuni rumah tengah menyalakan api kompor dengan tabung gas LPG berukuran 3 kg sekitar pukul 7 pagi. Namun diduga ada kebocoran dari selang tabung gas yang tidak disadari penghuni rumah. Saat korban Bambang menyalakan api rokok, sontak terdengar suara ledakan keras dan seketika menghancurkan bangunan rumah. Suara ledakan pun terdengar hingga beberapa ratus meter. Mau ke bawah, mau ingin dengsin, rokok, ya mau ngerokok, terus menyambar, itu api. Dari gas tiga kilo itu? Dari gas tiga kilo. Ledakannya besar, Bu? Besar, supaya kedengeran dua ete, lalu tiga ete ya. Sebelumnya di Kelurahan Padasuka, Kota Cimahi, Jawa Barat, satu rumah rata dengan tanah dan lima orang penghuni rumah terluka bakar setelah tabung gas LPG 3 kg meledak. Dasarnya ledakan ibarat bom hingga menghancurkan rumah yang dihuni korban. Diduga peristiwa ini dipicu kebocoran tabung gas. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat.